Seorang babysitter atau pengasuh bayi ditetapkan sebagai tersangka karena mencekoki obat keras pada anak balita berusia 2 tahun yang diasuhnya di Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya, sang anak mengalami pembengkakan pada wajah hingga dilarikan ke rumah sakit. Tersangka berinisial NB mencekoki obat keras di dexametason dan pronisi kepada anak yang diasuhnya. Agar sang anak nafsu makan dan gemuk. Diduga obat itu telah dicekoki ke korban selama sekitar 1 tahun dan didapatkan tersangka dari membeli secara online. Akibatnya, korban sering muntah dan mengalami pembengkakan pada bagian tubuh dan wajah. Polisi kini telah meriksa 12 orang saksi terkait kasus ini. Polisi kini telah meriksa 12 orang sisi permulaan jauh itu mengalami pembengkakan untuk mengalami pembengkakanan. Ako, dokisi kini telah meriksa 24 orang sisi terkait kasus ini. Kita tahan yang pelakunya hari ini sudah hari ke-17 kita tahan terhadap pelaku ini. Terkaitan itu artinya statusnya tersangka. Masih kesangka, masih kesangka kalau alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk. Tapi yang bersangkutan juga memujai latar belakang medis.